Selamat datang dalam program Happy Parenting. Mengasuh itu bahagia. Tentu yang paling penting itu benar. Tapi kalau benar, pasti bahagia. Karena marah pun, karena mencintai anak. Saya gunakan istilah Happy Parenting. Sebenarnya Happy Parenting ini programnya sahabat saya. Ibu Novita Tandri di Daiti. Saya juga beberapa kali jadi narasumber di sana. Tapi ini kan tidak untuk jadi program TV. Hanya untuk sebagai program online. Saya pakai saja. Happy Parenting. Tema kita malam hari ini adalah maksimalkan otak. Pelajaran yang sama ini bisa untuk bukan hanya anak. Memaksimalkan otak diri sendiri. Bisa. Prinsipnya sama. Tapi karena ini parenting, kelasnya adalah bagaimana memaksimalkan otak anak. Nah, setelah saya review materi saya. Tadi harus saya post di BA Group. Bahwa saya mungkin akan, eh saya ada revisi materi. Ada yang di beberapa topik digabung. Tapi malah ada yang baru, yang lebih penting. Atau yang diperpanjang. Seperti malam hari ini temanya. Ini kayaknya kita butuh dua sesi. Supaya lebih tuntas. Itu pun juga tidak tuntas. Kalau mau betul-betul satu persatu itu ya memaksimalkan otak. Lapan sesi. Tapi nanti Anda harus ikut banyak sekali program. Taksa lebihnya nanti bukunya dibagikan. Buku dalam bentuk file PDF. Saya mesti, ini saya ganti laptop. Jadi mesti, aduh, itu di hard disk yang mana. Tapi pasti ada. Saya terlalu sibuk aja yang belum cari file-nya untuk yang dibagikan file-bukunya. Oke, kita lanjut. Kita mulai, bagaimana memaksimalkan otak. Saya yakin kalau ngajar tema-tema yang saya hidup itu yakin. Saya juga otaknya maksimal. Contohnya aja, nggak semuanya diceritain. Semuanya diceritain untuk bukti maksimal, nggak ada waktunya habis. Bisa hanya untuk menceritakan biografi maksimal. Dalam arti, ketika berbicara sebagai coach, maka masuk dalam kalangan level yang cukup tinggi untuk bisa berbagi bersama teman-teman, para coach yang lain di Metro TV, Mary Riana. Sebagai pelukis, paling nggak saya bisa jualan selama pandemi itu kalau dihitung uangnya ya semiliar lebih dari hasil penjualan lukisan karena satunya 15-25 juta, bisa jual sampai 100 lebih. Sebagai pendidik, seorang magister pendidikan, bikin sekolah Happy Holiquid ya 66 cabang. Kemudian ya 32 cabang. Lalu bukan hanya sekolah, tapi juga ada perusahaan edutainment sebagai penerbit buku-buku pendidikan. Ada tempat pelatihan untuk panggung boneka, tempat kunjungan anak-anak. punya, bisa membangun tim untuk training kurikulum, teknik cerita, alat peragam. Sekarang lagi membangun ini yang Happy Holiquid Park, ide dari saya juga. Nah ini kita, saya sebuah warga, dengan kongsi yang di depan park 9 hetar di Parung. Nah ini yang menciptakan gambar animasi, bukan konstruksi, ya saya. Jadi kalau orang bilang, gimana tuh otaknya bisa ngurusin animasi, bahkan kalau teman-teman tahu film serial Islam Alif Alia itu, kreatornya saya juga. Terus kita menjadi sutradara untuk 26 episode film animasi, 120-an film boneka. Belum lagi kalau saya bicara sebagai direktur animator, LSP animasi maksudnya ya, penulis buku, pembicara keluarga, di sosial pendiri Eko Insim Nasional, di agama Kristen, saya dikenal Pak Pendeta, ngajar sekolah Alkitab, dokter teologi, tapi saya punya teman namanya dokter Dwi Jo, psikiatri, dokter Dwi Jo itu yang punya smart kit. Mas Jarod, ke sini, ke kantor saya. Aku mau tak periksa otakmu itu kayak apa sih? Padahal IQ 117, tapi otaknya maksimal, otakmu ini maksimal banget. Yang sempat nguji saya itu ya talent spektrum, sini jari, jadi ada dari 12-an jenis kecerdasan, maka ada 4 yang di atas tentok skala melampaui rata-rata. Nah, itu yang menariknya adalah yang 4 skala melampaui rata-rata itu bukan kecerdasan bawaan, tapi kecerdasan yang dikembangkan kemudian. Jadi misalnya dalam hal kecerdasan menulis, secara DNA itu nggak ada. Tapi sekarang di tes, kecerdasan saya ini lewat dari angka 14. Orang itu biasanya 8-12. 12 ini udah bagus banget. Saya ada 4 yang di atas 14, 1 di atas 16. Nah, itu maka sebenarnya termasuk contoh bahwa urta ini bisa maksimal. Saya bisa kuliah teologi, pelajarannya mengenai misalnya akhir jaman, lalu saya nulis buku sambil dengerin kuliah teologi itu, nulis buku parenting. Tapi ujian cum laude. Itu kan maksimal banget. Kalau bisa multitasking, multiprocessor, double processor. Kenapa kita perlu anak-anak? Nah, sekarang sebenarnya ada dua opini. Anak itu perlu multitasking atau perlu ekspert pada satu bidang. Kalau saya mengajarkan sebagai pada usia-usia awal, masa sekolah sampai SMA, kembangkan eksplorasi multitasking. Bahkan mungkin sampai umur setelah lulus kuliah pun, kalau kayak Jack Ma itu berkata, umur 20-30, lo kerja cari bos yang baik dan pinter. Gaji, nggak usah dipikir. 30-40, masih eksplorasi semua talenta yang ada. Selama 10 tahun itu, waktu di umur 40, kamu tahu betul, kamu maksimal di mana. Karena umur 30-40, itu waktu masih bisa dikembangkan. Talenta baru bahkan bisa diciptakan. Tapi umur 30-40, masa 40, kamu tahu betul, bukan hanya yang bisa, tapi happy-nya di mana. Passion kamu di mana. Yang cocok sama nyawa kamu di mana, umur 40-50, 10 tahun, bahkan sampai bisa 60 tahun, habiskan untuk satu bidang itu, kaya raya, sukses. 60 tahun, silakan di pensiun, dukung orang lain, sukses. yaitu tips dari Jack Ma. Maka untuk otak maksimal itu, kalau saya menyarankan eksplorasi, kembangkan dulu, baru nanti ekspert atau spesialisasi. Spesialisasi biar anak yang menentukan, setelah dia mencoba mengeksplor beberapa kemampuan yang memang bisa, atau bahkan tidak bisa, tapi kalau menggunakan ilmu neuroscience, kaya plastisitas otak, maka sebuah kemampuan pun bisa diciptakan. Tapi menciptakan kemampuan baru, itu sebaiknya adalah melengkapi kemampuan utama, yang memang secara DNA ada, yang memang Tuhan ciptakan, baru untuk menonjang karir, maka bisa menciptakan kemampuan baru. Jangan fokus dari awal, atau SMP, SMA, menciptakan kemampuan baru. Misalnya saya, tidak punya kemampuan menulis. SMP, SMA, kuliah, tidak pernah nyadet, tapi ketika mulai jadi pembicara, saya mulai mikir, betapa hebatnya seorang pembicara punya buku. Masih punya alternatif, panggil saja script writer. Jadi kalau script writer itu, kita punya kaset, punya apa, diwawancarai, nanti dia tulis, nanti dia masukkan namanya, ditulis oleh. Atau ghost writer. Ghost writer itu, dia namanya tidak muncul, seolah-olah penulisnya saya. Tapi saya tidak mau seperti itu. Saya mau saya tulis sendiri. Ya tidak bisa, tidak punya DNA. Makanya 5-6 tahun ditolak terus sama Bmedia, buku saya tidak mau duit. Tiap halaman, tiap alinia, ada salah ketiknya. Sampai sekarang, kalau salah ketik, masih sering. Bagi saya bahasa Inggris. Tapi dulu, waktu buku saya ditolak, tolak Bmedia terus, saya bikin perusahaan percetakan sendiri. Penerbitan sendiri, tak cetak sendiri. Jarot dilawan. Buku ditolak, terbitan sendiri. punya duit, bisa bikin perusahaan percetakan, penerbitan. Penerbitan cetak ke orang lain. Tapi lama-lama jadi penulis juga, yang diterima oleh Bmedia. Jadi saya bisa menciptakan, menambah di otak saya ini, sebuah fungsi baru. Itu contoh saja, bahwa bisa dimaksimalkan. Kenapa anak kita perlu otaknya maksimal? Karena persaingan makin ketat. Ini kita hidup di zaman yang tidak normal, atau new normal. Anaknya mau juara, harus hebat pada bidangnya masing-masing, tapi untuk level tertentu, kalau ekspert itu kan direktur keuangan, ekspert dalam bidangnya. Mau jadi CEO, balik lagi ke multi talent, multitasking. Mau jadi pengusaha, nggak bisa satu aspek. Jadi kita tinggal mau bawa anak kita ke level mana, atau diri kita sendiri kita bawa ke level mana. Maka ada buku yang nanti saya mau bagikan, judulnya Maksimalkan Otak Anda. Ini bisa dibaca, Maksimalkan Otak Anak Anda, atau Maksimalkan Otak Anda. Bisa juga. Tapi yang pasti, bahwa setiap anak manusia itu hebat. Tapi hebatnya itu pada bidangnya masing-masing. Maka saya akan mulai tetap dengan mempertimbangkan bagaimana Tuhan menciptakan setiap orang itu unik. Maka tugas orang tua apa dalam hal ini? Membantu keunikan anak. Yang ada aja dulu. Kalau mau mengembangkan yang baru, nanti kita bikin parenting plus modul berikutnya lagi. Pak, anak saya nggak pandai bicara. Saya bisa bikin pandai bicara? Bisa. Anak saya nggak punya bakat nulis kayak Pak Jerot. Bisa dibikin? Bisa. Tapi itu nanti aja. Itu modul advance. Karena butuh energi yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa, sabarnya luar biasa, harus punya ilmu melampaui psikologi, harus masuk ke neuroscience, masuk ke plastisitas otak. Dan kalau nggak, bahkan tanpa menciptakan kemampuan baru aja, yang ada ditemukan, dikembangkan, udah hebat. Kali mau super hebat. Nah, tapi mau nggak mau memang kita hidup di era di mana, ya tadi, kita mau anak kita di level seberapa sih? Manager, atau direktur, atau CEO, atau entrepreneur. Dalam bidang rohani misalnya, menjadi pendeta, pegawai gereja, atau gembalanya, atau lintas gereja, atau malah lintas agama. Maka sebenarnya otak manusia ini, menariknya adalah plastis. Apa sih plastis itu? Dasar memaksimalkan otak itu, ya maksudnya plastisitas otak yang paling utama. Ini, apa itu plastis? Dari kata plastisiu, itu form, bisa dibentuk. Elastis itu karet, karet itu ditarik, melor, nah itu namanya elastis. Kalau plastis, kle, lempung, tanah liat, dibunter, dibunter, ya dibunter, dikotakin dong, dikotakin, ya dikotak. Nah otak manusia itu bukan elastis, tapi plastis. Anda bisa bentuk. Mau dibentuk apa? Terserah, Anda maunya apa? Anda mau bisa public speaking? Anda mau bisa animasi? Anda mau bisa dagang? Tergantung Anda mau apa? Tuhan menciptakan dalam otak kita ini, ada beberapa miliar, atau triliun sel otak yang belum dipakai, jadi cadangan yang bisa digunakan untuk membangun sebuah fungsi baru. itu namanya plastisitas otak. Bisa juga bukan mengembangkan yang baru, tapi menajamkan, sarping, menajamkan itu dengan melatih terus yang ada, maka yang tidak dipakai di pruning. Jadi kayak pohon itu di pruning, saraf-saraf otak pun bisa di pruning, menjadi tajam dan ekspert pada bidang itu. Nah ini memang selalu menjadi perdebatan, bisa ada diskusi yang menarik, ekspert atau multitasking, atau ekspert dengan penambahan-penambahan kemampuan bidang tertentu yang memang dibutuhkan untuk hal itu. Kita perlu bijaksana, tapi pasti plastisitas otak ini juga termasuk kayak untuk karakter dan perilaku itu kan dibangun lewat kebiasaan, dimana kalau kebiasaan jadi kebutuhan, akhirnya bisa terbentuk. Dan itu sebenarnya bukan hanya secara psikologis, kalau dibuka otaknya di MRI, di EEG, di scanning, itu ternyata otak itu berubah, bahkan secara fisik. Kembali lagi pada kesimpulan sementara dulu. Anak yang menemukan dirinya, kan tadi tugas orang tua itu apa sih dalam hal ini? Tugas orang tua itu membantu anak menemukan dirinya. Sehingga akhirnya anak tahu, oh saya punya ekspert di bidang ini, saya punya bakat ini. Saya secara personality itu pribadi saya seperti ini, cocoknya kerja sebagai ini. Oh secara kecenderungan perilaku, saya ini orangnya begini. Itu kalau anak bisa menemukan dirinya, tapi tentu orang tua harus menemukan dirinya dulu, belajar keunikan diri, baru bisa membantu anak menemukan keunikan diri. Pelan-pelan kita akan pelajari semuanya. Sekarang, keunikan diri itu dimulai dari mana? Dimulai dari kecerdasannya dulu. Jadi untuk memaksimalkan otak anak, sehingga kalau anak otaknya maksimal, sehingga bisa menjadi juara kehidupan, bukan juara kelas, juara kelas, juara kelas, begitu lulus kelas, bingung, nggak mau jadi apa, tapi juara kehidupan, maka kita mulai dengan menemukan kecerdasan anak dulu yang ada saja. Kita nggak usah bahas mengenai bahwa otak bisa ditambah kemampuannya. Tapi setiap anak itu hebat. Saya gunakan cerita fabel yang memang saya karang. Inilah juga sebenarnya animasi yang saya ciptakan. Saya punya sekolah namanya Happy, Holy, dan Kid. Ini mereka bertiga ini namanya Happy, Holy, dan Kid. Maka ada sekolah Happy, Holy, Kid. Waktu tahun 1995, ini konsepnya sudah jadi. Tinggal makin lama dikembangkan, logonya, maka dari tahun 1995 pun logonya sudah tiga anak juga. Lalu akhirnya dibikin animasinya, Happy, Holy, Kid ini punya teman. Sumo, dan Sumi, Gajah, Monya Trendy, namanya Mondi, Kura-kura Manis, namanya Kuma, Raja Wali Bijak, namanya Rabi, Kelinci-Lincah, namanya Kela dan Kelly. Mereka semua binatang ini, karena anak dunia fabel, mewakili para binatang ini sebenarnya bangsa dan negara. Misalnya kayak Kura-kura Manis. Dia logatnya, kalau dalam film ini, pasti logat Jawa. Gampang, toh. Kalau si Gajah, ke Pandula makanya. Kenapa namanya Sumo? Ada sejarahnya. Si Sumo ini sebenarnya orang tuanya pernah merantau ke Jepang. Tapi asalnya dari Bata. Jadi sebenarnya ketika sebuah konsep ini dicerita, dibuat, satu demi satu karakter ini dibuat sejarahnya, susunan keluarganya, asal-usulnya dari mana, sampai terbentuk sebuah karakter seperti si Happy ini, antara latar belakangnya. Dia orang sanguin, hobinya nyanyi, dan seterusnya. Sekarang yang saya mau ceritakan adalah dalam dunia binatang. Misalnya kita bicara Raja Wali. Raja Wali ngambil sekolah, belajar, berenang. Dibodoh-bodoh itu sama gurunya. Mungkin kalau gurunya enggak mengerti psikologi. Kamu nih anak bodoh, mau usah renang aja, enggak bisa. Raja Walinya stres. Si Kura-Kura, ngambil jurusan, lari cepat. Waduh, ada goblok gitu ya. Si Kura-Kura, stres. kelinci, agak berjurusan berenang dan menyelam. Nilainya pelajarinnya susah. Kenapa sih kamu nih bodoh? Semuanya anak-anak bodoh. Bukan. Itu namanya salah jurusan. Saya khawatir anak-anak Bapak Ibu ini banyak yang salah jurusan. Kalau anak-anak harusnya enggak. Generasi saya ini kan generasi salah jurusan. Saya kan insinyur. Ngajari olah nafas. Buka sekolah. Tapi sekarang kan magister pendidikan, nyambung. Tapi dulu insinyur, ya minggu ceramah, ceramahnya keluarga, buka sekolah. Salah jurusan. Makanya sekolah lagi. Tapi sekarang ini jaman angkatan sana banyak banget orang salah jurusan. Sanjana hukum, dagang bakmi, dokter, jadi pendeta. Makanya mereka tuh kerjanya stres semuanya. Sudah begitu bangga lagi sama penderitaannya. Dan bilang sama anaknya, kamu nih, jangan enak-enak aja. Nih papa nih, kerja keras. Anaknya mikir, yang anak milenial. Gimana nggak kerja keras, kerja pakai otak, salah jurusan. Jadi, para milenial ini meneliti orang tuanya. Gimana orang tuanya tuh kerja, kayaknya kerja keras. Padahal bukan. Kerja stres, kerja nggak pakai otak. Otaknya isinya apa, kerjanya apa. Generasi yang salah jurusan. Maka mereka nggak mau menderita sama orang, seperti orang tuanya. Mereka adalah angkatan generasi yang mau bahagia. Maka orang tua zaman sekarang nggak bisa, kayak orang tua zaman dulu. Anaknya dipaksa insinyur, dipaksa jadi dokter, dipaksa jadi apalagi. Apalagi zaman sekarang pekerjaan yang menghasilkan uang berbeda. Anak sekarang pinter-pinter. Mereka bisa gambar, bisa animasi, bisa kamera. Kerja di mana, Pak? Iya, kemarin saya ke Lumajang di desa itu. Anaknya pinter ngedit video, ikut lomba ini, lomba itu. Mereka ngerti track-nya. Kalau mereka komunitasnya benar ya, bahkan kita nggak tahu, mereka tahu. Mereka lomba ini, lomba itu, menang juara ini, juara itu, mereka naik jenis level lomba yang lebih bagus lagi. Akhirnya karyanya sampai ke internasional, ditawari oleh Jepang, kerja, work from home. Coba, kerja di Lumajang, gaji-gaji Jepang, lulusan S1, kalau gajinya 80-90 juta, enak banget ya. Apalagi tinggal di Lumajang, di Surabaya, di Solo, nasib pecel masih bisa 3 ribu. Anak zaman sekarang itu, tahu, bahkan pekerjaan-pekerjaan itu nanti nyarinya gimana. Tentu mereka butuh komunitas. Orang tua perlu mengarahkan komunitas anak. Gampang banget zaman sekarang ini, kalau ada sosmed. Makanya anak harus pandai menggunakan gadget. Kalau nggak, nanti dia nggak bisa cari komunitas, sesuai dengan bidang keahliannya. Anak jangan dilarang. Wah, nggak boleh gadget, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Udah lah, mana bisa hidup. Belajar pakai gadget, komunitas pakai gadget, lalu cari uang pakai gadget, jual beli pakai gadget. Jadi, anak harus bijaksana menggunakan. Karena dalam dunia digital, kemampuan, peluang kerjanya luar biasa. Mereka bisa kerja, pekerjaan di Kanada, sambil dikerjakan di kaki Gunung Bromo, aduh, nikmatnya minta ampun. Mereka anak sekarang suruh masuk kantor, mengundurkan diri. Nggak mau, maunya work from home. Orang tuanya, atuh gimana sih, mau punya kerjaan nilainya, kerjaan gede-gede gitu. Tenang, Pak. Aku cari yang lagi, cepat kok dapetnya. Bener tuh. Keluar 2-3 bulan, kerja dapat baru lagi. Itu nggak ada di era zaman kita. Maka emang era ini berubahnya luar biasa. Kita harus jadi orang tua yang up to date, dan mendidikan pun caranya berbeda. Atau anak kita kan jadi anak jadul zaman dulu yang nanti nggak punya pekerjaan, nggak punya masa depan. Nah, kita harus mulai dengan belajar jenis-jenis kecerdasan, tapi saya akan bawa Anda ke hal praktis. Hal praktis itu gini, misalnya multiple intelligence adalah, linguistic intelligence adalah, nggak usah pengertian, baca buku aja nanti. Yang penting dibahasnya itu, dalam kecerdasan ini, apa yang penting? Untuk sukses. Kenapa? Karena saya mau temanya adalah menjadikan anak juara. Jadi untuk menjadi juara hidup, untuk sukses, itu kita temukan kecerdasan. Nah, dari kecerdasan itu, misalnya bidang nomor satu, linguistic intelligence, kecerdasan berbahasa. Kecerdasan berbahasa itu, apa yang penting supaya sukses? Bukan supaya nilainya jelek. Bukan supaya jadi juara kelas, nilainya seratus. Nah, apa yang penting dari kecerdasan berbahasa, supaya sukses dan bahagia? Maka harus berani berbicara. Yang penting itu berani berbicara. Sampai sekarang ini, bahasa Inggris saya itu, come here lah, makan-makan lah, breakfast-breakfast lah. Bu Herianti itu tahu, kalau saya tulis bahasa Inggris, pasti salah dah. My Psychologist, I-nya di mana, Y-nya di mana. Sudah baca, sudah dibetulin, di-edit, besoknya nge-post yang lama lagi. Begitu nge-post, dibilang salah, benerannya gimana ya? Baru kemarin dibetulin. Itu saya bisa separah itu loh. Tapi saya mau kasih tahu, teman-teman, tahun 90 saya masuk Astra, itu Astra Export. Saya itu marketing export. Saya itu salah semen terbaik itu, habis karena selesmen terbaik, ya buka usaha sendiri. Buka usaha apa? Ya export. Saya buka usaha export. Bahasa Inggris saya, yes no, yes no aja loh. Kok saya berhasil jadi exporter, sukses, duitnya banyak, karena ekspornya sukses, bisa buka toko, bisa buka fabrik, yang perusahaan pertama yang saya bangun itu export. Tapi bahasa Inggris saya jelek. Tapi untuk sukses bisnis, nggak perlu Inggrisnya bagus. Yang penting berani bicara. Kalau saya pergi, ini orang India, yang satu Pakistan, saya pergi ke Eropa, saya pergi cari bayar ke Dubai, ke Sarjah, saya pergi bayar, pergi ke Australia, saya pergi cari bayar ke Belanda, saya pilih dunia ini cari bayar. Dan saya kalau di luar negeri, saya berani banget bahasa Inggris, karena orang luar negeri itu memahami bahasa Inggris saya yang jelek. Seperti orang saya, kalau di Bali, di tempat wisata, ketemu orang, boleh bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Jawa. Wih, saya terkagum-kagum. Walaupun bahasa Indonesia-nya, nggak bagus gitu ya, tapi saya terkagum-kagum. Kok bisa ya, boleh bahasa Jawa ya, kan gitu ya. Jadi, sama juga orang boleh lihat dari Jawa, Jarot ini, bisa bahasa Inggris. Wah, you are English very good gitu ya. Kalau di Inggris, saya dibilang begitu ya. Kalau di Indonesia, saya pernah, Pak Jarot, bisa melayani kami? Oh, bisa. Melayani, kalau di orang Kristen itu, sulukat bah. Apa? Inggris service? Ah, nggak mau. Pak Jarot kan saya dengar eksporter puluhan tahun. Iya, bahasa Inggris bagus dong. Iya, bahasa Inggris cip-ciplah gitu. How much price? Cip-ciplah. Cip-ciplah. I give you good-good price lah. Kotbah bahasa Inggris di Indonesia. Indonesia perfeksionis semuanya. Nanti mereka bilang, ini Pak Inggrisnya deso banget. Saya stres malah. Jadi saya nggak pernah kotbah bahasa Inggris di Indonesia. Saya pernah kotbah bahasa Inggris itu di, sebentar ya, saya pernah pergi ke, dibawa ke Kanada. Di Kanada, lalu saya disuruh kotbah ke gereja orang-orang Spanyol. Saya disuruh kotbah bahasa Inggris. Lalu saya tanya dulu, mereka kan gereja apa? Gereja Spanyol. Berarti nggak bisa bahasa Inggris. Oke. Saya kotbah bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Spanyol. Jadi pertama kali dan terakhir itu belum sampai sekarang belum pernah. Ya berani aja. Menurut saya, kalau orang mau sukses, itu pertama dalam berbahasa. Ajari anak berani berbicara. Supaya berani, sekarang gimana? aplikasinya dalam parenting. Kalau anak misalnya berbuat kesalahan, lalu tanya, kenapa kamu begitu? Ya kan ada begini. Kenapa begitu? Begini-begini. Kenapa? Gitu ya. Jadi jangan malah orang tua marah. Tapi mah. Nggak tapi-tapian. Ya salah. Salah didik. Anda salah didik. Anaknya diajari berdebat. Anaknya diajari memberikan alasan. Yang penting dia kurang ajar. Seperti kalau di luar negeri, itu anak disuruh. Ya. Talk, talk. Disuruh talk. Begitu. Suruh bicara. Nggak seperti Indonesia. Diam. Hormat sama orang tua. Tunduk. Jangan bantah. Jadi orang jadul yang cocok jadi budak. Maaf. Nggak cocok jadi orang hidup zaman sekarang. Jadi ajarin anak berani berbicara. Soal tata bahasa, ntar menyusul aja gampang. Soal grammar, ntar menyusul aja. Tapi kalau bahasa Indonesia nggak pakai. Kalau bahasa Indonesia atau bahasa Jerman. Jadi pertama, berani berbicara. Mungkin saya tambah lagi. Selain berani berbicara. Contoh. Sekarang bukan untuk bisnis, Pak. Untuk berhasil menikah dan bahagia. Ada nggak? Suami istri itu nggak bahagia. Kenapa? Kalau ngomong salah. Kalau ngomong salah. Kalau ngomong berantem. Makanya nggak pernah ngomong. Suami mau ngajak ngomong. Nggak jadi ngomong. Istri mau ngomong. Ah, berharap dia tahu. Itu dibuka kurikulum. Dibuka transkripnya. Loh, nilai bahasanya 100 pasang-pasang suami istri itu. Tapi ini nggak bahagia. Kenapa? Karena nggak berani ngomong. Nggak mau ngomong. Nggak pengen ngomong. Jadi ada yang hilang dari kurikulum. Atau ada yang miss dari kurikulum. Apa yang penting dari bahasa. Yang bikin orang sukses dan bahagia. Malah nggak diajarkan. diajarakannya L, 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 S, E, C, C dari kecil susah dari kecil mereka trauma bahasa bahwa berbahasa itu susah ngomong dikit disalahkan biar dari awal tau benernya pak perfectnya gimana akhirnya gak berani ngomong bahasa Inggris walaupun bisa bahasa Inggris akhirnya anaknya gak berhasil kalah sama Pak Jarod yang bahasa Inggris A, E, O, A, E, O sudah keliling dunia ekspor sepatu. Ya, tentu dalam level tertentu sebagai dosen ya harus perfect. Kalau enggak, selebihnya sebagai suami, sebagai istri, sebagai pengusaha, berani lebih penting. Sebagai hal yang diajarkan di rumah. Karena saya bicara parenting ya. Nanti biar sekolah aja yang menjelaskan tata bahasanya, tapi di rumah kita bicara parenting, ajari anak berani bicara. Nanti sekolah biarkan dia mengajarkan tata bahasa, grammar, spelling-nya, dan sebagainya. Kecerdasan matematik. Apa yang penting enggak perlu diajarkan, enggak perlu saya bahas. Sekolah sudah membahasnya dan mengajarnya dengan sangat baik. Jadi saya lewatin aja. Yang ketiga adalah spasial atau visual intelligence. Kemampuan manusia dalam otaknya untuk membayangkan baik dua dimensi, tiga dimensi, warna, komposisi, itu namanya spasial dan visual. Nah, taktisnya ajari anak menggambar dengan bebas. Bebas itu sebebas-bebasnya dalam arti idenya ataupun caranya. Mau gambar pakai tangan, mau gambar di muka, mau body painting, mukanya di oret-toret. Biarkan mereka bebas. Bebas berkreasi baik dengan bahannya ataupun idenya. saya misalnya pernah mengunjungi yang saya enggak pernah lupa itu sekolah IPO Ligit dan kita berkecimung di situ. Ada anak TK suruh gambar gunung dan matahari, mataharinya tiga. Kasih nilai seratus. Idenya itu loh. Kalau satu kan sendirian, kasihan katanya. Idenya itu loh. Jadi kita harus membahas idenya. Atau anak saya. Anak saya itu enggak pandai menggambar. Tapi sempak gurunya disuruh gambar. Gambar gajah. Yang lain ya gambar jauh. Wah, pelentot-pelentot itu. Anak saya cuma bunder lalu titik. Gurunya bingung. Ini mana gajahnya? Ya ini, guru. Kok gajah begini? Gajah dari belakang sedang duduk, kakinya kelihatan, ekornya berdiri. Jadi cuma bunder lalu titik. Dia bayangin gajah dari samping. Susah. Depan, susah. Kenapa gajah di belakang? Ekornya miring. Susah. Ekornya lagi berdiri aja lurus. Saya waktu ngobrol sama anak saya bilang, kamu cerdas. Kamu cerdas. Ini kreatif sekali. Elephant. Gajah. Gajah di belakang. Duduk. Ekor yang sedang lurus ke depan. Itu berarti idenya. Nah, menggambar itu idenya. Makanya kalau ada brand di pameran lukisan, lihat aja yang mahal-mahal. Sampai bingung ini lukisan apa. Masih dalam kecerdasan spasial dan visual. Maka anak-anak, baik TK, SD, SMP, sampai kuliah pun harusnya belajar itu lewat pengalaman. pembelajaran yang melibatkan semua panca indera. Kalau saya akan menangani playgroup, dari saya jadi guru playgroup tiga tahun, saya pernah jadi guru playgroup tiga tahun. Buka cabang pertama sampai delapan itu saya guru langsung, pegang langsung jadi guru. Lalu setelah itu kasih istri dikembangkan. Dari awal saya rancang bahwa pembelajaran itu bukan duduk di kelas. Itu pembelajaran yang menyiksa. Trauma belajar. Jadi yang penting itu bukan bisa membaca, tapi senang membaca. termasuk dalam kecerdasan bahasa tadi selain berbicara itu senang membaca. Banyak orang Indonesia itu bisa membaca, tapi trauma membaca. Karena dari terlalu dini diajarkan sampai akhirnya bisa membaca tapi nggak suka membaca. Bisa menulis tapi nggak suka menulis. Kalau Anda bandingkan orang Eropa, Amerika, Jepang, negara-negara maju, mereka punya kebiasaan menulis. Termasuk menulis buku harian. Dari total populasinya maka jumlah yang menulis itu banyak sekali. Kalau seribu anak TK dikumpulkan dari berbagai belah dunia atau seribu anak Indonesia, seribu anak Malaysia, seribu anak Amerika, anak TK ya, 6 tahun dikumpulkan. Siapa bisa menulis? Kayaknya anak Indonesia mungkin 80-90% angkat tangan. Anak Sweden mungkin 10% angkat tangan. Anak Amerika mungkin 40% angkat tangan. Mereka tidak terlalu diajar menulis di usia sebelum 6 tahun. Usia SD baru menulis. Orang Indonesia ini terlalu pinter. Sehingga anaknya diperkosa, sehingga mereka trauma menulis. Bisa menulis? Tidak suka menulis. Bisa bahasa Inggris? Tidak suka bahasa Inggris. Bisa membaca? Tidak suka baca. Terlalu banyak peristiwa traumatis pada masa usia dini. Tengah tentu Anda sebagai orang tua, kalau anaknya sekolah, di sekolah-sekolah yang beban akademisnya tinggi banget, diselingi saja dengan rumah itu dibuat sorga, tempat bermain. kreativitas dari spasial ini bukan rapinya menggambar misalnya. Mau warnai? Waduh, saya marah itu kalau lihat guru SD, guru TK. Mau warnanya, jangan nabrak garis ya, yang rapi. Kalau mau rapi, ya belajar badai saja. Badai pun ya badai abstrak lebih mahal. Jadi, sebenarnya diajarkan itu ekspresi. Kalau mau nggak nabrak garis, tujuannya motorik alus lebih baik bukan dengan menggambar, mengwarna dengan kegiatan yang lain. Musical intelligence, saya nggak bahas banyak-banyak. Lima penting, kinesthetik. Di mana, tadi dalam video singkat yang saya putar lima menit tadi sebelum mulai, kalau yang udah ikut duluan, ikut suruh, tapi yang lock-innya memang bukan terlambat ya, mengulainya kan 7-15, tapi ya pada yang 7-10 udah lock-in, tak putar video mengenai keseimbangan otak. Supaya otak maksimal itu ya otak harus imbang kiri-kanan, depan-belakang, atas-bawah. Nah, salah satunya adalah gerakan-gerakan keseimbangan. Menggerakkan seluruh tubuh, bahkan kalau saya pun sekarang kenapa bodi stretching, ya kayak yoga, tiap hari, tiap pagi, karena saya mau seperti Nabi Musa sampai 120 tahun nggak tikun. Nah, itu kan nggak bisa itu mucijat atau kasih karunia. Ya, nggak, harus dilatih juga. Tiap hari saya bodi stretching. latihan keseimbangan, angkat kaki, bawa ke samping, bawa ke kiri, badan saya makin lentur, badan saya makin fleksibel, ototnya, masa ototnya makin banyak. Itu juga berhubungan sama otak. Jadi, kita perlu anak jangan kebanyakan main gadget sampai nggak sempet olahraga. Dan olahraga sendiri adalah juga salah satu jenis dari kecerdasan yang akan menyeimbangkan otak. Terutama olahraga-olahraga keseimbangan, esketing, naik sepeda, meniti papan, alat TK. Natural intelligence, saya nggak bahas terlalu panjang, tapi sebenarnya makin hari makin perlu juga karena banyak produk-produk yang makin back to nature, kesehatan, menjadi bisnis yang marginnya gede. Yang pasti adalah, tadi ada angka-angka, ini 6, sebelumnya 5, gitu ya. Nah, 1 sampai 6, itu setiap anak berbeda kecerdasannya. Tapi kecerdasan berikutnya, yang saya akan berikan angka 7, 8, sampai 9, itu akan sangat dipengaruhi oleh pengasuhan. Jadi, peran orang tua cukup penting, yang tadi pun juga penting dalam kecerdasan sebelumnya ini. Tapi, untuk kecerdasan berikutnya, kecerdasan berikutnya, orang tua lebih penting lagi. Nah, apa itu? Yang namanya emotional quotient, atau emotional intelligence. Emotional quotient, ini dibagi intrapersonal, dan ex-intrapersonal, bentar ya, satu lagi nanti adalah interpersonal. Inter dan intra. Oke, apa itu intra? Kegiatan intrasekolah. Kegiatan di dalam sekolah. Internasional, antar negara. Interpersonal, antar pribadi. Intrapersonal, intelligent, kecerdasan yang berhubungan dengan di dalam sendiri. Nah, untuk kecerdasan yang intrapersonal, maka nomor satu itu adalah penguasaan diri. Di mana kalau menurut Daniel Gullman, juga Howard Gartner, orang-orang yang berkejimpung dalam multiple intelligence dan management, maka justru kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual mempengaruhi 80% keberhasilan dibanding tadi cerdas musik, cerdas bahasa. Ya, pasti ya, namanya penguasaan diri. Orang pinter, tapi ngamuk-ngamuk terus, bagaimana mau berhasil. Nikah juga pasti gagal. Apalagi dagang, apalagi politik, apalagi yang lain-lain. Maka, kita perlu mendiri anak cerdas emosi. Bagaimana caranya diri anak cerdas emosi? Ya, kalau dari usia paling dini, ya diajari menamakan emosi. Kalau nangis, jangan dilarang. Wah, anak laki-laki gak boleh nangis. Mana ada hukumnya, laki-laki gak boleh menangis. Mau laki-laki memperempuan, kalau anak menangis, ditanya, kenapa kamu menangis? Dipukul temen, oh, namanya itu nangis sakit. Kenapa kamu nangis? Ya, temenku jadi dateng, gak jadi dateng. Oh, namanya kecewa. Kenapa kamu nangis? Itu temenku. Janji ngasih barang ke aku, malah dikasih orang lain. Oh, kamu dikianati. Jadi, anak diberi kepandian emosi, nomor satu, menamakan emosi. Oh, berarti kamu sedih. Berarti kamu kecewa. Coba anak kecil, udah tahu arti nama. Oh, kecewa tuh begini. Sedih tuh begini. Kenapa kamu nangis? Ya, aku tadi, nilai ku, gak bagus-bagus banget sih. Coba delapan, gak seratus, tapi sama ibu guru. Wah, dibilang hebat, disuruh maju ke depan, dikasih piala. Oh, kamu nangis terharu. Jadi, itu anak namanya mengerti emosi. Oh, nangis, kamu kecewa. Kenapa anak? Kenapa kecewa? Temenku janji dateng, gak jadi dateng. Pertama, ngerti emosi. Dikasih nama. Setelah dikasih nama, gimana sempat kamu gak kecewa lagi? Ya, nanti kalau temenku itu janji-janji, aku tunggu aja dateng. Kalau gak dateng, yaudah. Ah, pinter kamu udah kecil-kecil, udah pandai gak berharap sama orang lain. Nah, itu namanya cerdas emosi. Atau caranya lagi, cerdas emosi gimana? Ya, anak dia jadi menunda. Mau anak SD, SMP, SMA, kuliah. Bahwa kebutuhan, apalagi keinginan, itu tidak seketika. Kalau anak, anak bapak ibu minta tas sekolah, minta vitamin, minta makanan yang emang sehat, ya diberikan aja langsung. Tapi minta mainan. Ya, kalau mainannya mahal, bilang aja nanti kalau ulang tahun dibeliin. Lah, aku baru bulan lalu ulang tahun. Iya, ya setahun lagi. Jadi, ajari dia menunda. Masalah dia nangis, masalah dia gulung-gulung di mal, ya biarkan saja. Setahu saya, belum ada laporan anak meninggal karena menangis. Jadi, orang tua harus tega dalam hal memberikan pelajaran menunda supaya anak tahu bedanya keinginan, kebutuhan. Itu juga cerdas emosi. Kalau enggak, nanti ya sudah menikah pun juga enggak cerdas emosi. Enggak bisa menguasai emosi, istri enggak mau diperkosa, anak dikebukin, dan seterusnya. Itu kan berarti enggak punya kecerdasan emosi. Bikin susah orang lain. Enggak mungkin berhasil. Walaupun IQ tinggi, lulusnya kumlot. Dalam hal pelajarannya kumlot. Ini berbicara cerdas emosi, penguasaan diri, bagian dari intrapersonal. Bagian dari intrapersonal masih ada lagi, yang nanti kita akan bahas dalam satu sesi khusus. Bahkan mungkin dua sesi. Mendidik anak gambar diri. Self-image. Bagaimana orang memandang dirinya, berhubungan dengan dirinya, itu bagian dari emotional quotient, intrapersonal, sub-self-image, kalau tadi self-control. Karena ini panjang banget, sekarang kita kasih sekilas aja, supaya ada waktu pertanyaan jawab. Sekilas ini yang akan kita bahas nanti dalam sesi tersendiri, mendidik anak gambar diri. Bagaimana membentuk anak gambar diri, karena itu mempengaruhi batas tertinggi yang bisa diraih, akan mempengaruhi bagaimana dia membawakan dirinya, mempengaruhi bagaimana orang berhubungan sama orang lain. Bahkan mungkin nanti bukan mendidik anak gambar diri. Mungkin Bapak Ibu sendiri perlu belajar bagaimana membangun gambar diri. Hanya orang yang punya gambar diri baik bisa membangun gambar diri. Tapi nanti kita ada dua sesi. Saya ralat hal ini menjadi dua sesi. Kita perlu membawa anak kita yang SMP, tahu sanggungin pragmatik melankolik, itu kalau bicaraan SMP. Kalau dia sudah SMA, atau sudah kuliah, mau kuliah, mungkin kita harus membawa anak mereka tahu mereka ENFP atau ISTJ, tapi karena DISC itu kecenderungan perilaku, maka kebanyakan remaja itu mulai berperilakunya orang tua nggak ngerti, maka kalau anaknya SMP, ya perlu mengerti pelajaran kecenderungan perilaku atau temperamen dasar. Tapi menurut saya ketika anak sudah mulai milih jurusan, harus masuk ke personality. Jadi ini kita lewatin, nanti kita bahas mengenai gambar diri anak ini dalam sesi Diri Anak Gambar Diri. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi mengenai kecerdas emosi bagian B, yaitu interpersonal. Sebenarnya kan intra. Apa itu interpersonal? Kecerdasan antarperibadi. Ya, gampangnya adalah sosialisasi, cerdas sosial bagian dari interpersonal intelligence. Nah, gimana sekarang praktisnya aja? Supaya anak itu pandai bergaul. Ya, diajari bergaul, dicarikan teman kalau perlu. Diajari bermain sama adik. Batasi gadgetnya harus ada waktu untuk family time. Sosial dalam jarak dekat dulu keluarga inti. Baru nanti makin lama makin banyak. Untuk membangun interpersonal ini sosialisasi terbaik, itu kalau kita bisa multi sebenarnya. Anak punya teman beda agama, beda suku, beda bangsa, beda negara, itu makin bagus sosialnya. Waduh, saya nggak mau Pak yang beda agama. Oke, satu agama tapi beda suku, beda negara, beda ekonomi. Jangan eksklusif. Dari kecil, anak kaya, temennya kaya lah semuanya. Nanti nggak punya empati, nggak punya simpati. Nggak punya cerdas sosial. Maka terapi yang gampangnya adalah kalau punya anak itu misalnya ya anak saya dulu waktu kecil pun ya bermain sama anaknya pembantu, anak sopir. Nggak masalah. Kita nggak turun derajat dengan bermain dengan orang yang secara sosial di bawah kita. Supaya dia punya kecerdasan, emosi, sosial, empati, simpati, kuat sekali. Atau anak saya dulu saya ajak kalau dia ulang tahun, saya bawa aja ke Panti Aswan, dirayakan di Panti Aswan. Sehingga dia mengerti bagaimana susahnya orang lain. Itu benar-benar kita lakukan untuk membawa anak-anak pada kehidupan yang sekarang ini mereka hebat-hebat. Itu nggak turun dari langit. Itu dididik. Sebelum kita tanya-jawab, ada lagi yang namanya cerdas spiritual. Cerdas spiritual itu bukan ahli agama. Ahli agama bunuh-bunuhan itu nggak cerdas. Spiritual. Jadi spiritual bukan agama. Apa definisi cerdas spiritual ala Howard Gardner atau Daniel Gullman? Cerdas spiritual itu kalau bicara definisinya dulu adalah kemampuan seseorang untuk memaknai kejadian peristiwa. Mengambil nilai-nilainya untuk dijalankan kehidupan selanjutnya. Jadi kemampuan seseorang untuk mendapat nilai-nilai mengucap syukur atas sebuah peristiwa mengambil nilai-nilainya dan dijadikan dasar pijakan untuk berikutnya. Mungkin nanti kita kasih contoh biar lebih gampang. Oke. Kita lanjutkan dulu cerdas spiritual. Cerdas spiritual itu dibangun oleh integritas. Bukan pengetahuan akitab atau agama karena memang ini pengertiannya berbeda. Spiritualitas bukan kerohanian. Walaupun enggak ada kemiripannya. Spiritualitas makanya kayak olah nafas itu perjalanan spiritual. Bukan perjalanan rohani. Perjalanan spiritual. Kalau Jengkabat ini bilang. Saya belajar soal begini lebih lama waktu belajar itu lebih nangkep karena terminologi kata-katanya sudah masuk. Jadi cerdas spiritual itu dibangun atau terdiri dari integritas. Integritas itu A, B, B. Perkataan sama dengan perbuatan. Perkataan sama dengan yang dipikirkan. Yang dipikirkan diucapkan. Yang diucapkan dilakukan. Melakukan apa yang diajak. menghidupi yang diajarkan. Itu namanya integritas. Saya mau jadi orang yang bukan pinter tapi integritas. Kalau saya mengajarkan olah nafas ya karena saya menjalankan olah nafas. Kalau saya mengajarkan body stretching karena saya mengajarkan. Saya mengajarkan yang saya hidupi dan menghidupi yang saya ajarkan. Kalau saya mengajarkan parenting karena itu sudah saya lakukan untuk anak-anak saya. Kalau saya mengajarkan misalnya plastitis otak saya sudah membuktikan bahwa otak bisa berubah. Kalau saya mengajarkan olah nafas bahwa saturasi bisa naik ya karena saya 95 jadi 100. Jadi kalau saya punya prinsip mengajar itu saya berbagi kehidupan. Kalau teori sudah banyak. Bapak-Ibu pergi ke toko buku beli buku parenting sudah dapat kepelajaran parenting. Tapi menurut saya untuk kelas berbayar begini Anda harus dapat yang lebih daripada teori. Yaitu berbagi kehidupan pengalaman yang dasarnya teori atau pengalaman memperkuat teori-teori yang ada. Oke saya lakukan lagi mengenai kecerdasan spiritual. Jadi integritas itu A, A, B, B berkata benar berbuat benar makanya kalau Anda ikut olah nafas pagi hari aja saya ajarkan sambil tepuk-tepuk muka tepuk-tepuk jidat sambil tarik nafas pelan-pelan buang nafas pelan-pelan sambil berkata berpikir benar berbuat benar bukul-bukul mulut di sini berkata benar berbuat benar perkataanku sama dengan pikiranku itu namanya sugesti tapi juga sekaligus terapi muka memang ada pelajarannya dari jidung taiji mengenai fisioterapi untuk muka tapi sambil kata-kata sugesti mengenai integritas kecerdasan spiritual unsur yang berikutnya adalah karakter jadi kalau anaknya cerdas spiritual hidupnya maksimal mereka berhasil walaupun IQ pas-pasan ini dia menjadi panjang gimana diri anak rajin gimana diri anak disiplin gimana memberi anak full attention gimana anak saya gak mau jujur panjang semangat gak apa-apa kita pelan-pelan makanya modulnya banyak kalau anak itu tekun atau gampang patah semangat rajin atau males IQ tinggi tapi jahat mana sukses sekolahnya kumlat tapi hidupnya sembarangan gak sukses karena ini kan karakter yang jelek sebelah kanan kiri karakter yang bagus yang lebih lama lagi ini anaknya gak sampai gak ada berhentinya nanti kalau mereka sudah menikah pun kita masih terus berbagi itu nilai hidup nilai hidup itu contoh gampangnya suatu ketika anak saya pulang sekolah mukanya sedih kenapa nilaiku 80 laki apa sedih gak 100 jadi anak saya nilai 80 nangis kan dia ranking 1 ada yang lain ranking 2 ranking 3 katalah si A si B si A berapa 70 70 si B setahun saya 75 jadi yang paling tinggi di kelas siapa saya 80 nangis itu malam saya hampir-hampir gak bisa tidur saya khawatir anak saya nanti gak ringgis 1 bunuh diri maka waktu itu saya mulai mengajarkan anak saya bukan pandai tapi nilai hidup tentang kepandean karena ketika dia gak punya nilai hidup nanti orang lain pandai deketi dia dia ketakutan coba orang pandai tapi ketakutan kalau orang lain pandai orang pandai stress karena orang lain kayaknya mengejar dia mau lebih pandai maka waktu itu saya mulai bilang pada anak saya waktu itu saya ngecel kelas 2 kelas 3 SD kelas 2an saya bilang sama dia namanya Nia Nia kamu tau kan dari kelamu TKA kelas 1 SD papa tuh bawa kamu seminar papa bangga mengenai kamu dan papa tunjukkan kehebatan kamu kepada peserta seminar karena memang itu teman-teman waktu anak saya di kelas 1 SD anak pertama namanya Nia kalau seminar parenting pesertanya 200 orang on site zaman itu gak ada online saya minta daftar peserta dari panitia 150 orang tak kasih anak saya biasanya anak saya 3 menit angkat tangan akhirnya dia sudah selesai menghafal maka panitia bapak ibu bisa tanya ke anak saya ke kelas 1 SD itu nomor 12 namanya siapa nomor 76 siapa dia hafalkan semuanya atau 1.217 5.416 4 digit 70 ke bawah anak saya cuma diawang gak pegang apa-apa jumlah ke bawah sama orang pegang kalkulator nanti anak saya udah bilang segini gak lama lagi yang kalkulatornya selesai sama itu anak gak pakai nulis gak pakai corek-corek cuma dilihat aja itu saya demo seperti itu nah pintar tapi saya bilang sama anak saya papa bangga banget kamu pintar papa bangga kamu tahu kan papa bawa kamu kemana-mana untuk demo kebandian tapi saya mulai mengajarkan papa lebih bangga lagi kalau kamu berguna bagi orang lain dia masih diem oke begini gimana kalau teman-teman kamu kita kumpulkan di rumah kita terus ngapain kamu ngajari mereka yang gak bisa-bisa itu ya enakan mereka dong ya iyalah temenmu yang bodo-bodo dikumpulin kamu ajari gimana gak enak gitu kan terus saya nanti dapat apa ya kamu ngajari temen-temenmu temenmu baik sama kamu ke sekolah mereka bawa makanan kamu dikasih mau pergi butuh temen kamu diantar gitu ya tak provokasi ya singkat cerita aja pokoknya akhirnya tuh di rumah saya jadi tempat kayak les-lesan dimana anak-anak kumpul anak saya ngajar itu kelas 2 SD loh nah itu artinya dia sudah mengerti nilai hidup dari kecerdasan orang cerdas gak mau berbagi kecerdasan itu orang pinter yang tidak mengerti nilai hidup jadi anak saya itu nomor 1 itu lahir tahun 92 berarti kalau dia umur 8 tahun itu kejadian sudah tahun 92 tambah 8 tahun 2000an tahun 2000an saya sudah ngajarin anak saya pentingnya berbagi dan bagaimana punya nilai hidup terhadap apa yang dimiliki karena saya dari tahun-tahun sebelumnya saya sudah punya nilai hidup bahkan saya sudah punya panggilan hidup saya punya tujuan hidup kalau saya punya uang itu untuk apa dari tahun 95 saya buka sekolah hipiolitik ada franchise 3 tahun kemudian franchise-nya saya sumbangan di ayasan dan di ayasan ini bangun sekolah di pedalaman dari tahun 98 setahun saya bangun satu sekolah satu sekolah punya duit banyak dua sekolah lalu mulai membiayai subsidi sekolahannya itu setahun bisa satu miliar saya punya mobil sederhana baju sederhana tapi saya bangun sekolah di pedalaman tiap tahun gak kira-kira kenapa? saya punya nilai hidup terhadap kekayaan bahkan banyak orang gak tahu kalau saya kaya banyak orang gak tahu kalau saya pengusaha dikira pedeta itu karena tiap minggu kotbah itu karena nilai hidup nah sekarang anak saya ranking satu pintar tapi nilai 80 nangis bisa kejadian loh nanti dia gak dapat ranking bunuh diri itulah kenapa akhirnya saya ajarkan anak saya nilai hidup nah akhirnya anak saya punya kesenangan ngajari teman-temannya belajar tahu gak saudara cara belajar paling cepat itu ngajar anda nih ikut seminar parenting nangkep berapa persen ya gak tahu tergantung nih umurnya berapa-berapaan umurnya nih ya kalau umurnya udah 40-50 gitu nangkep 40 persen bagus banget tapi kalau anda nanti di masjid di gereja mulai kumpulin ibu-ibu yuk saya ajari parenting aku udah sekolah nih aku mau berbagi anda bagikan ke yang lain itu bukan 40 persen loh 80 persen masuk otak makanya waktu anak saya itu mulai ngajari orang lain dia tak terkalahkan dia ranking satu terus dan kalau toh terkalahkan dia juga dia gak ketakutan ketakutan itu mengandung hukuman orang yang punya kasih tidak akan punya ketakutan orang yang takut dia tidak sempurna dalam kasih padahal siapa dalam kasih dia tidak ada ketakutan dan energi tertinggi kesembuhan energi hidup ini kasih ya itu energi oke jalan juga lagi mengenai cerdas spiritual coba kalau anda punya cerdas spiritual orang tua cerdas spiritual anaknya cerdas spiritual ya tabah lah ulet lah gigih lah kalau tabah sukses gak ya sukses lah bahkan mungkin IQ pas-pasan bahasa Inggris pas-pasan matematika pas-pasan tapi cerdas spiritual punya nilai hidup kalau punya nilai hidup waduh jangan tanya pandang menyerah pasti tabah luar biasa ada goncangan ya tahan gak ada stres gak ada stroke kira-kira begitu ya itu namanya nilai hidup ya oke dari saya sampai disini dulu ya materinya nanti ada bagian 2 jadi ada sesi 2 ini tadi kita sampai di slide 54 ya saya tunjukkan aja dulu materi ini ada sampai berapa slide sampai 86 jadi nanti makanya ada 2 sesi ya untuk maksimalkan otak anak oke sekarang jam 20 15 ada waktu 45 menit buat tanya jawab ada 3 orang bertanya secara tertulis direct ke saya ya dan ini juga sekaligus pengumuman ya besok itu saya mimpin camp kesembuhan kanker saya dan malam itu saya ngisi sesi pembukaan maka besok akan diisi memang jadwalnya sih bukan memang jadwalnya Ibu Herianti saat jadi ya nah saya sekarang akan jawab pertanyaan nah besok tapi saya akan akan bukakan zoom ya tadi malam juga Ibu Krishna itu saya bukain zoom lalu istri saya enggak enggak nah besok saya enggak tahu di Kinaseh itu sinyalnya kencang apa enggak tapi kalau sampai saya enggak bisa bukain ya mungkin nanti Ibu Herianti pakai link zoomnya Ibu Herianti dari awal mungkin lebih gampang ya kalau saya sinyalnya disana kencang pakai link zoom saya saya buka lalu istri saya jaga zoom saya ngajar olah nafas oke sekarang saya baca pertanyaannya Pak tadi Bapak bilang memaksimalkan otak kita perlu jadi mau bertanya gimana maksimalkan otak kita soalnya saya sekarang sering lupa ya seperti tidak seperti dulu saya alami 5 tahun belakangan ini ya jadi otak itu bisa dimaksimalkan makin mudah makin gampang ya bahkan kalau masih muda membentuk membentuk yang baru aja bisa nah kalau sudah tua minimal menunda kepikunan menunda lupa yang pasti itu kalau yang sekarang ini ya waktu saya bikin slide-nya itu lama belum pada IPC salah satu itu olah nafas olah nafas meditasi meditasi itu kan belajar fokus jadi sebenarnya caranya gimana ya semua materi tadi itu ya termasuk misalnya olahraga lalu gambar diri orang makin bersyukur dengan dirinya sendiri ya nanti juga yang 5 menit tanpa post di grup ya itu semua tips mengenai maksimalkan otak baik anak atau diri sendiri jadi orang misalnya mengeluh tidak bersyukur dengan diri sendiri itu aja mengagum memori makanya jadi pelupa stres itu menjadi mudah lupa maka supaya enggak otaknya enggak gampang lupa ya jangan stres ya contoh nih orang bersuka cita antusias itu memorinya bagus misalnya bapak ya banyak laki-laki nih di kantor itu happy banget karena workaholic sampai zaman dulu ya belum ada gadget yang bisa nge-shift nomor HP gitu kan jadi nomor telepon itu masih manual dipencetin begitu itu enggak buka buku telepon loh suppliernya padahal ada ratusan nih supplier ini langsung pencet ini langsung pencet apal itu nomor telepon belum lagi kalau anak buahnya anggap menjadi di toko ya kok ya barangnya habis ada yang beli nih masih ada kamu naik gudang lantai 2 belok kiri rang nomor 3 itu barangnya ribuan item ratusan item apal harganya apal telepon suppliernya suppliernya bilang aku beli lagi 10 harga segini eh jangan naik loh dia tahu itu kan otaknya luar biasa dia pulang ke rumah di rumah ketemu istri lalu dia bilang mau ke Indomaret mau ke supermarket istrinya bilang tolong ya beli ini ini cuma 3 item aja sampai di toko dia lupa tadi isinya pesan apa ya di kantor ratusan item ingat di rumah 3 item aja lupa itu kenapa di kantor enggak bikun di rumah bikun nah mungkin suami ini lihat istrinya stres karena marah melulu mukanya jelek tukang ngomel jadi begitu stres aja memorinya langsung hilang langsung daya kemampuan otaknya langsung hilang jadi pak gimana pak supaya otak saya maksimal jangan stres banyak tertawa olah nafas ya terdas emosi jadi ya semua poin tadi 8 poin yang disampaikan tadi ya itu terapinya terdantung masing-masing ajari anak membaca ya itulah terapinya yang dijelaskan tadi dari awal tadi oke saya baca lagi pertanyaan berikutnya ya anak saya usia 5 tahun langkah apakah yang kita lakukan sebagai orang tua supaya kita bisa memaksimalkan otaknya nah itu tadi yang dijelasin ya jangan trauma dengan buru-buru menulis ya tapi atau mungkin kalau gitu saya ulangin sebentar ya tapi dibuat sekilas ya saya bikin cepat aja ya karena sebenarnya yang dijelasin tadi itu ya itulah materinya bagaimana memaksimalkan otak tapi saya ulangin aja ya biar powerpointnya udah lanjut saya tutup jadi sebentar saya cari lagi pertama kan kita mengenal kecerdasan anak ya habis mengenal kecerdasan anak masing-masing kecerdasan diterapi karena kecerdasan itu macam-macam jenisnya maka rapinya ya masing-masing jenis kecerdasan ya jadi mungkin saya terminologi kata-katanya saya gunakan memaksimalkan otak ya oke saya ulangin lagi aja semua materinya tadi dari depan lagi ya ini contoh otak yang maksimal jadi gimana memaksimalkan otak gitu ya maka kita perlu menemukan mengerti dulu jenis kecerdasan apa aja kecerdasan misalnya berbahasa gimana supaya otak maksimal bagian cerdas bahasa ajari anak berani berbicara ajari anak mengumumkan alasan kenapa kamu begini kenapa kamu begitu bukan disuruh diem itu sudah memaksimalkan otak anak otak anak bagian bahasa matematika gak usah dibahas panjang lebar bagaimana memaksimalkan otak tentang fungsi matematika karena bidang ini di sekolah itu udah cukup bagus kita gak perlu nambahin lagi otak itu juga ada bagian spasial ya cara terapinya gimana beri kebebasan kasih kesempatan kalau perlu belikan dia kertas menggambar apalagi anak kalau colek-colek di tembok colek-colek di sofa jangan dimarahi tapi diberikan penyaluran ini papa beri kamu HVS satu rim gitu ya jangan anak tuh pengen banget colek-colek tembok dimarahi antikak kursi dimarahi lagi bukan dimarahi diberikan penyaluran itu terapi cerdas itu visual maka aja anak nah kalau masih kecil nih praktisnya gimana membuat anak cerdas visual bahkan termasuk cerdas pengetahuan aja anak ke tempat yang baru supaya nanti dia bertanya dia belum menang ke airport bawa ke airport itu apa sih pak itu apa sih pak itu apa sih ma buat anak bertanya nah kalau bertanya maka dijawab kalau gak bertanya bikin dia bertanya dan kalau bertanya beri jawaban yang ilmiah itu mengasah otaknya ya termasuk main catur teka-tegi silang itu juga mengasah otak tapi kalau sekarang ya kelamaan gak begitu aja aja anak ya ke tempat yang belum menang apabila anaknya masih kecil nih anak saya di bawah 5 tahun udah ajak ke tempat yang belum dia pernah belum pergi ke situ nanti dia tanya itu apa sih itu binatang apa sih nah jangan banyak nanya jangan itu sempat terjadi interaksi tanya dan kalau nanya jangan rohani tapi pembodohan wah kenapa gunung bisa meletus ya karena Tuhan bikin begitu kenapa kubu-kubu bisa terbang karena Tuhan bikin begitu kenapa kodok bisa di darat bisa di air sedangkan ikan gak bisa ya karena Tuhan bikin begitu semua jawabannya Tuhan bikin begitu nanti ulangan biologi jawabannya Tuhan bikin begitu jadi supaya otak anak cerdas bawa anak ke tempat terbuka ke tempat yang baru gak usah terbuka ke museum atau kemana ke rumah sakit ke tempat tangkalan militer bawa ke tempat yang baru nanti dia tanya katakanlah ketemu kubu-kubu kenapa kubu-kubu bisa terbang karena punya sayap apa itu sayap itu yang yang begini-begini itu oh lah kalau aku begini-begini kok gak bisa terbang nah lihat nih ini kubu-kubu badannya kecil sayapnya lebar sayap lebar itu misalnya ini anggap aja sayapnya gak terasa ada apa angin nah angin ini daya angkat loh kita anak 5-6 tahun aja nanya kita terangin kenapa kubu-kubu bisa terbang Tuhan bikin begitu semua jawabannya Tuhan bikin begitu enggak terangin gitu ya wah gitu itu ngangkat bicara daya angkat kok aku begini-begini gak bisa terbang ya kamu kan sayapnya lebar tipis nih begini anginnya gak gak ada kamu tangannya tipis kayak begini badannya gede gak ada daya angkat ya keluar angin dari belakang bau tentu anaknya ketawa begitu ketawa otaknya ada endorbinnya senang dia happy happy otaknya terbuka nah jadi kecerdasan itu majemuk ya maka harus diterapi diterapi satu-satu mulai dari cerdas matematik udah gak usah kenapa linguistik dia harus berani berbicara harus suka membaca bukan bisa membaca bukan bisa berbicara berani berbicara dalam kecerdasan spasial bukan dia pengetahuan wawasan kasih kreatif ini terapinya ini karena otak itu majemuk jangan pikir otak itu cuma misalnya masalah memori saja tapi ide kreativitas olahraga itu termasuk mencerdaskan otak makanya gak boleh lemot gak boleh duduk gak boleh males gerak lalu ada lagi yang tadi nih cerdas emosi gimana melatih cerdas emosi karena ini penting banget buat keberhasilan diajari penguasaan diri nah ini yang kita lewati jadi jangan ditanyakan dulu soal anak cerdas gambar diri nah inilah yang tadi diterangin saya sekilas lagi anak harus diterapi otaknya dalam hal cerdas sosial karena itu bagian dari kecerdasan otak yang harus dimaksimalkan bahkan untuk berhasil ini lebih penting lagi maka ajari anak bergaul yang tadi lintas ini saya gak perlu ulangin semuanya kalau gak kayak sesinya diulangin lagi jadi itulah justru itu yang dijelaskan tadi mengenai terapi untuk otak yang maksimal untuk bidang-bidang itu bagaimana mengetahui kecerdasan anak kita di saat 5 tahun jadi pengertiannya dulu bukan IQ IQ hanya salah satu kecerdasan saja tes IQ nanti kalau anak sudah umur 12 13 tahun ke atas jadi cerdas itu majemuk ini kayaknya pengertiannya masih belum klop jadi cerdas itu majemuk namanya multiple intelligences bagaimana tahunya anak kita cerdas bahasa kalau dia gak pandai ngomong berarti gak cerdas bahasa bisa ngomong tapi struktur bahasanya gak bagus gak komunikatif berarti dia gak cerdas bahasa kinestetik cerdas gerak tadi itu dijelasin ngupas misalnya ngupas mangga gak bisa pakai peralatan gak bisa berarti dia gak cerdas kinestetik bagaimana coba orang pinter tapi gak cerdas kinestetik ngupas buah aja gak bisa lalu kayaknya orang tuanya dari penang-penang pisau mama yang ngupasin terus ya dia gak pernah cerdas kinestetik jadi harus dilatih menggunakan peralatan jadi cerdasnya itu sekali lagi jangan mikir gimana mau tes ya bisa kalau mau tes kecerdasan tes hidik jari bisa tapi tes hidik jari itu nanti kayak bakat yang terbawa dari lahir bukan kondisi saat ini bisa kalau di bawah 5 tahun dengan tes hidik jari nanti akan ketahuan skala-skala kecerdasan nanti pas sebentar ya kalau saya ketemu sambil saya bicara saya carikan filenya contoh tes kecerdasan yang sidik jari ya sebentar itu kalau bisa mau tes sebenarnya bisa ya tapi sebenarnya yang lebih diperlukan apalagi kalau anak usia ini yang tadi saya terangin itu cerdas bahasanya cerdas emosinya kalau ngambekkan ya berarti enggak cerdas emosi lalu gimana cerdas emosi yang tadi ditarangin tadi ya menamakan emosi diajari menunda ya itu mengenai cerdas emosi ya kalau mau tes ya ada sebenarnya saya carikan kalau ada file contoh hasil dari saya di tes sidik jari ya mudah-mudahan ada di laptop yang ini kalau enggak berarti harus siapkan untuk sebelum yang minggu depan saya ngisi ya sidik jari sidik jari enggak ada enggak ada enggak ada nah sidik jari itu karena dari lahir sampai mati enggak berubah sidik jari maka anak kecil bisa di tes sidik jari itu paling enggak bisa ketahuan gaya bahasanya bahasa cintanya terus gaya belajar apakah dia seorang visual auditory atau kinestetik itu bisa ketahuan termasuk juga apakah dia punya kecerdasan spasial yang cukup apakah dia kecerdasan sosmed ya sekarang hasil tes sekarang sudah mulai menggunakan bahasa-bahasa sekarang tapi itu sebenarnya dari hasil kecerdasan visualnya ya sudah per multiple intelijen tadi itu sidik jari bisa ya kalau mau ditanya soal tes tapi kalau untuk mau diperiksa satu persatu ya dengan mengerti seperti tadi jenis-jenis kecerdasan wah anak saya ini cerdas emosinya kurang ininya kurang ya baru dilatih nah tapi kalau mau tes bisa sidik jari ya untuk anak saya 5 tahun 5 tahun itu yang paling penting sebenarnya relasi ya matematika bisa belakangan bahasa kedua bisa belakangan baru 2 tahun 3 tahun belum 5 tahun diajarin 2-3 bahasa akhirnya pandai bahasa tapi enggak bisa ngomong karena otaknya bingung mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris akhirnya malah jadi enggak ngomong maka ada bahasa ibu bahasa ibu itu bahasa yang digunakan pertama kali oleh manusia anak itu dengan bahasa apa sampai umur 5-6 tahun baru belajar bahasa kedua lebih bagus daripada 3 tahun bisa 2 bahasa Inggris dan Indonesia akhirnya mau ngapa bingung anaknya jadi pendiam itu karena obsesi orang tua yang pengen banget cepat anaknya pinter akhirnya pinter tapi enggak bisa ngomong pinter enggak berani ngomong pinter tapi bingung ngomong jadi kalau lagi 5 tahun yang penting relasi satu relasi dengan Tuhan dua relasi dengan ayah ibunya kakek neneknya tiga relasi dengan teman-temannya ajari anak merasakan senangnya bergaul nah tadi kan belajar kecerdasan sampai 8 jenis nah di usia dini itu yang penting justru cerdas emosi cerdas spiritual cerdas sosial interpersonal intelligence dan intrapersonal intelligence soal bahasa matematika tunggu wajah di SD ya pak anak kami perempuan 16 tahun merasa tidak pintar tidak pede merasa tidak punya bakat padahal menurut kami dia pintar kalau bicara pintar berdebat pintar kami melihat penilaiannya terhadap diri sendiri membuat kecerdasan tidak maksimal nah nanti masuk di modul gambar diri ya kita akan jelaskan panjang lebar bagaimana melihat anak gambar diri apa itu gambar diri dan cara didiknya gambar diri kalau pemahamannya gambar diri belum ya nantilah menjawab cara di anak gambar diri tidak dapat fondasi ya nah selain nanti di modul modul mendiri anak gambar diri yang akan 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 menjawab ini semuanya boleh juga kalau mau assessment tadi ya sini cari boleh kalau supaya dia tahu ternyata aku tuh cerdas ini 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 file saya makin penting ya tapi iya saya penjualnya laptop baru nanti kalau di minggu depan saya siapkan tapi saran saya anak misalnya anak tes sidik jari itu kalau stevin murah sekitar 600 ribu kalau saya punya teman Pak Tunggul Herbawono itu yang punya namanya talent spektrum yang lebih mahal lagi yang 2,5 juta ya sang garden nak kamu mau gak ajak kayak tes-tes seperti ini harusnya orang tua royal kenapa itu sekali seumur hidup tes sidik jari kalau kesehatan tes DNA assessment penelusuran minat bakat itu daripada misalnya beli HP yang 5 juta atau 10 juta HP-nya 6 juta aja yang 4 juta buat tes beli sepatu mahal-mahal makan mahal-mahal tapi yang seperti ini menurut saya termasuk harusnya pengeluaran yang sangat penting sidik jari apalagi kalau masuk Google aja ketik tes sidik jari semua kota ada seluruh dunia ada kota-kota jangan kota besar Masolo Klaten Lampung aja ada apalagi Jakarta Surabaya kota-kota besar ketik aja tes sidik jari di Google kalau Google pakai tes tes sidik jari kalau hanya sidik jari nanti muncul alamat Anda datang jual alat sidik jari yang paling menyakampangnya itu Stephen nah tes itu tes sidik jari itu juga akan menunjukkan nanti dari berbagai jenis kecendasan anak kita itu masing-masing jenis itu skalanya berapa dari situ nanti analisanya termasuk jurusan yang disarankan dan pekerjaan akhir nanti yang dia bisa pilih itu pilihannya apa saja nah kalau anak nggak merasa pinter jangan-jangan dia tidak tahu dia pinternya bidang apa nah supaya dia tahu pinternya bidang apa yang paling bagus itu ya tes itu paling tapi butuh biaya kalau enggak orang tuanya yang mengakui kecerdasannya kadang anak-anak itu kurang pengakuan kebanyakan ditegur kebanyakan disalahkan kamu tuh begini kamu tuh begini akhirnya dia punya kepandian atau sisi positif enggak pernah diakui karena enggak pernah diakui dia enggak merasa punya itu ya maka berikan dia pengakuan atas minat bakat talenta dan sisi positifnya maksudnya soal pengakuan ini termasuk bagian nanti dari anak gambar diri ya kalau menemukannya dulu ya paling gampang itu bisa pengamatan sebenarnya kalau enggak mau bayar ya betul-betul misalnya di Indonesia ini kan Steven itu 600 ribu aduh enggak punya duit pak ya diamati aja atau coba-coba dicoba musik dicoba ini enggak bisa dikasih kesempatan coba dan kasih kesempatan kalau dipikir-pikir kasih kesempatan dia juga ya kasih musik habis 45 juta berhenti les apa lagi ngelukis bukan udah tes ide jari aja menurut saya pilih aja malah yang yang Steven itu murah misalnya 600 ribu tapi mungkin enggak termasuk konsultasi jadi kalau misalnya dapat 1 jutaan aja mudah termasuk konsultasi 3-4 kali udah bagus banget jadi di tes ya kalau enggak sidik jari nah nanti juga boleh sebenarnya di Ibu Herianti kan dia ada lembaga klinik psikologi juga ada asesmen peneluturan penelusuran minat bakat ya di pembicara kita aja ada ya nanti bisa tes di Ibu Herianti juga boleh tapi bukan sidik jari ya setahu saya ya kalau sidik jari bahkan kalau saya menyarankan tuh kalau anak saya mah dulu tes semuanya sidik jari tes penelusuran minat bakat tes tempramen dasar di tes foto karakter di tes nanti kalau tes sidik jari juga akan sampai pada jenis otak bagaimana orang mengambil keputusan dari dari asesmen pada bidang itu itu juga membuat kita orang tua ngomong sama anak A gimana ya cara motivasi A B C D customize ya nanti kita akan sampai di situ lah pelajarannya mengenai keunikan otak anak kita dan gimana cara berbicara kepada anak tipe A tipe B tipe C tipe D berdasarkan asesmen otaknya dalam hal bidang mengambil keputusan itu juga hasil dari tes sidik jari ya mungkin saya termasuk merekomendasi anaknya tes sidik jari sebagai dasar acuan untuk membangun pola asuhnya customize tiap anak berbeda-beda ya tapi nanti ini kan pola asuh ya kalau sekarang saya bahas lebih lanjut yang mengenai soal maksimal otak dulu ya bagaimana cara membuat anak kita suka membaca nah ini pertanyaan bagus yang sesuai dengan tema bahasa termasuk salah satu kecerdasan yang menentukan sukses coba gimana anaknya pinter tapi gak mau ngomong gak pernah nih ngomong kalau meeting gak pernah ngomong ngomong di belakang sama temennya ini harusnya begini-begini nih gitu temennya dengerin meeting depan dia ngomong sama bosnya dipuji temennya naik gaji padahal itu ide-idenya anak kita kan silah kak jadi bahasa itu penting nah gimana cara membuat anak pertama berani bicara dulu ya berani bicara ya makanya kalau anak berbuat salah ya mau menjelaskan kasih waktu ya kasih waktu dia bicara menjelaskan kenapa 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 atau kalau gak bukan gak salah orang tua itu harus berkomunikasi dengan anak sampai level misalnya kenapa ya kamu suka makan apa buah apa atau daging apa ini kenapa demikian ya karena kalau ini tuh gini-gini-gini oh kalau mama suka ini kamu suka itu ya jadi kalau bicara tuh lebih dalam karena 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 sampai karena gitu ya mengapa demikian itu anaknya akan terbiasa dalam cerdas bahasa ya berani berbicara nah sekarang membaca suka membaca Indonesia ini salah kurikulum tapi apa boleh buat sudah terlanjur ya gimana anak-anak kecil diajari membaca membaca yang susah membaca yang gampang itu sebenarnya kata dulu baru suku kata kalau di luar negeri malah gak ada suku kata ya langsung father mother son act gak kayak ini kita S-I-C-C S-U-ZU S-A-Z Z-U-Z belajar suku kata itu susah anak-anak kecil yang belum bisa baca punya mobil Avanza dia bisa membaca itu Avanza tapi satu kesatuan nah Indonesia termasuk banyak orang gak suka membaca karena trauma membaca masa kecil gimana caranya supaya anak suka membaca kayak saya ini pengetahuannya luas bicara ini bisa bicara ini bisa ngomong ini bisa ngajar parenting bisa ngajar akhir masih bisa kenapa suka baca nah gimana caranya suka membaca supaya orang itu suka membaca ya dimotivasi dari kecil jangan diajaknya ke mall tapi ke toko kalau ke mall itu masuk toko media dibeliin buku orang tuanya harus suka membaca orang anak lihat orang tuanya baca anaknya ikut baca kedua bisa dikasih kayak gini ya mesti dimotivasi ya kalau saya dulu waktu anak saya kecil itu saya beliin encyklopedia anak encyklopedia anak itu encyklopedia kelasnya bukan tabloid bukan guag bukan isu bukan berita yang dibombastis tapi anak jadi encyklopedia ada gambar-gambarnya lalu juga pada waktu anak sama kecil sekarang lebih gampang sekarang ada youtube dulu waktu anak saya kecil ingat banget tuh tahun 98 97 tuh ada namanya profesor kura-kura mister merico dalam bentuk VCD mengapa begini mengapa begitu nah kalau kita dari anak kecil omongnya di bawah 5 tahun kita belikan hal-hal seperti itu nanti dia lebih pandai dari pada temannya akhirnya dia suka membelajar belajar sekarang juga tidak harus membaca era udah berubah bisa belajar dari youtube bisa belajar dari gadget jadi tidak harus membaca buku yang penting itu sumber informasi sekarang kuliah pun bisa dari gadget yang penting dia pakai gadget untuk menggali informasi nah masuk ke youtube kalau gak lewat tanya jawab anak saya lo tak ajarin misalnya kenapa anjing menjelurkan lidahnya haus salah salah buktinya dikasih air gak diminum lalu ada profesor kura-kura profesor ricu itu ilmiah anjing menjelurkan lidahnya karena dia kepanasan ketika dia kepanasan dia menjelurkan lidahnya itu ada poli-pori yang membuat dia merasa nyaman kenapa anjing suka kencing di pinggir jalan karena gak punya toilet salah itu kenapa anjing itu kencing lagi dekat pohon kencing lagi itu lagi besar salah anjing itu misalnya dia tinggal di RT1 gak pernah diajak jalan-jalan ke RT2 begitu pertama kali diajak ke RT2 dia akan kencing terus di pinggir jalan pohon-pohon kencingi-kencingi kenapa dia itu berpikir supaya bisa pulang kok dikencingin pohonnya karena setiap anjing itu bau kencingnya itu berbeda-beda kalau tidak percaya silahkan dicium jadi nanti dia akan mencium bau dari pohon ke pohon itu untuk jalan pulang nah itu ada anda masuk Youtube ada kalau dulu namanya Profesor Kura-Kura Mr. Pricho atau video ilmiah anak jadi anak mungkin kalau sejauhan sekarang udah jadul kalau namanya membaca lihat Youtube sampai akhirnya dia tahu begitu dia tahu dia suka main teman-teman sama temannya dia merasa pinter kan jadi merasa pinter jadi pinter beneran padahal waktu di tes anak saya IQ ya di bawah 120 juga kayak bapaknya tapi pengetahuannya luas nah zaman sekarang memperluas pengetahuan tidak harus membaca buku udah mati ya gadget baca artikel saya waktu lihat Youtube itu gak punya lagu bukan lagu dan game hal-hal ilmiah yang dicari encyklopedia anak wah mengapa begini mengapa begitu akhirnya dia tebak-tebak sama temannya temannya gak bisa dia merasa pinter lagi dia akan kecanduan dengan pengetahuan jadi diajari anak saya 11 tahun lebih suka melihat gadget gak masalah yang penting gadgetnya gadget pengetahuan nah kita harus sebagai orang tua nunjukin orang tua cari nih Youtube channel ilmu pengetahuan channel ilmiah ilmiah buat anak ketika jauh zaman sekarang ini gampang banget gadget ilmiah anak usia 5 tahun ketik muncul zaman sekarang nyari gampang tinggal dikasih tahu anaknya udah deh anaknya mulai ngerti nah karena kesuka itu udah kebiasaan ketika dibiasakan melihat jurnal encyklopedia anak sesuai dengan usianya jadi diajari anak menggunakan gadget dengan baik karena jaman sekarang jangan diajarin lagi yuk ke perpustakaan ya elah mah itu jaman kakek nenek itu perpustakaan semuanya ada di sini kan gitu ya semuanya ada di gadgetnya jadi gunakan gadget untuk menggali ilmu pengetahuan ya oke selanjutkan lagi anak saya kedua usia 8 tahun kalau di rumah mau cerita ditanya jawab tapi kalau di luar ditanya orang bahkan orang yang dikenal yang dikenal pun gak mau jawab ya pemalu itu itu biasanya anak pragmatik atau melankolik pragmatik melankolik itu cenderung introvert sanguin dan kolerik itu adalah extrovert yang lebih suka bergaul nah tapi jangan kita melabel diri atau anak oh dasar sanguin enggak ini pengenalan bahan baku bisa berubah bisa tapi untuk bisa merubah itu harus kenal dulu oh anak ini pemalu ini yang nomor 2 berani banget oh yang 3 ini pandai bergaul tapi matematikanya kurang maka kita harus memetak petaka maka paling bagus itu main assessment anaknya di tes sehingga kita tahu anak kita tuh begini sekarang kita memerubah pemalunya ini caranya gimana bangun relasi lagi baiknya dipuji baiknya diakui baru nanti apa yang kita pengen ini supaya dia berani berbicara itu dikasih pengertian kalau udah 8 tahun udah mulai bisa dikasih pengertian jadi orang tuh berubah karena pengertian pengertian contohnya aja tadi saya cerita itu kan pengertian anak gimana kalau nanti kamu kerja suatu saat nanti kerja kamu punya temen ini gak pintar-pintar banget sih tapi temennya dengerin kamu ngomong kamu kan pintar kamu ngomong sama dia atau kalau kamu pakai ilustrasi jangan kamu deh ada si anak ada orang namanya A pintar sekali dia tapi pendiem dia nah si A ini punya temen kerja gak pintar-pintar banget mereka suka ngobrol bahas misalnya kebijakan kantornya yang gak bener tapi si A yang pintar ini gak berani ngomong ngomongnya sama si B temennya temennya dengerin terus pas rapat dia yang ngomong wah bosnya senang banget dinaikin gajinya ya si B sih gak berani ngomong gitu ya nah makanya kamu juga harus harus kamu kan pintar nih kalau kamu pintar terus berani ngomong wah kamu hebat nah gitu jadi kadang kita boleh nasihatin tuh memberikan insight insight bukan begini kamu tuh harus berani ngomong ya jangan pendiem kayak bapakmu aduh udah itu bapak jangan dibawa-bawa ya suami jangan dibawa-bawa jadi kalau menasihati anak itu cukup dengan kalau kamu berani bicara kamu hebat kalau kamu bisa bicara kamu hebat kalau kamu bicara kamu lebih sukses lagi tapi mulai dengan memberikan pengakuan pada baiknya dulu jadi selalu kebiasaan menegur anak wah kamu tuh hebat kamu tuh pintar logika kamu luar biasa dan logika kamu tuh perlu diketahui oleh yang lain dan caranya yang ada cara lain kamu harus berani bicara misalnya tapi untuk anak-anak yang memang cenderung pemalu apalagi palah memang gak gaul suka ngobrol di kamar nah pelan-pelannya tuh gini jangan sekali-sekali bawa anak ke acara keluarga dan jelek-jelekin mereka depan umum ini ibu ngomong ke saya boleh tanya jawab tapi jangan misalnya dibawa acara keluarga ketemu misalnya kalau saya di keluarga besar saya kalau ada sepupu saya bilang sama saya begini Pak D Jarut si Anton menakal banget si B ini si C ini yang ngumpet di kamar terus jadi jangan jelek-jelekin anak kepada orang lain lebih baik anak yang nakal itu kalau memperkenalkan kepada yang lain kasih tahu Pak Jarut ini yang satu ini kreatif banget nah yang satu ini Pak ini orangnya teliti dan rapi si teliti tuh gak banyak ngomong gak berani ngomong pendiam tapi ketika ke orang lain memperkenalkan ke paman Tante Pak D kasih tahu baiknya si pendiam kurang gaul gak banyak ngomong pemalu kalau dia teliti perkenalkan kepada orang lain guru ke Pak Jarut ini anak saya nomor satu ini teliti sekali ini luar biasa orangnya perfect rapi dia gak gaul jangan gini ini Pak Jarut anak saya yang gak pandai bergaul dia ini anak dengerin berarti mama cerita saya ke Pak Jarut kalau saya gak pandai gaul berarti saya jelek-jelek ini aduh salah salah langkah jadi jangan ngomong begitu depan anak nah itu nanti anak makin-makin malu jadi justru puji baiknya sisi baiknya yang emang anak punya di depan orang lain nanti pas di rumah berdua anak itu kalau dipuji kebaikannya depan orang lain namanya itu tiap tiap itu kayak orang kalau ngenalin pembicara gitu loh saudara hari ini pembicara kita Ibu Haryanti dia seorang dokter anak saya bermasalah saya bawa ke dia loh kalau saya ini ini pinter ini maha gurunya namanya tiap kita angkat orang lain kita harus punya attitude seperti itu tiap kita tiap juga suami kita tiap istri kita tiap anak kita kalau kepada orang lain ceritakan hebatnya supaya dengan demikian dia makin percaya diri berani-berani ngomong karena berani bicara itu penting banget kalau gak dilatih pinter bisa ditambah lagi makin banyak belajar makin pinter tapi kalau sudah gak berani ngomong gimana orang lain tahu dia pinter kan maka perlu dilatih mau pak tes sidik jari oke kalau gitu saya tunjukin aja ya saya coba cariin di contoh di google ya sidik jari itu murah dulu saya ini juga saya gak ingat soalnya habis dia udah sibuk banget dulu dia belum sibuk mau tuh kalau tak suruh bikin seminar begini dia kasih gratis kan 10 jari ya hanya telunjuk dan jempol bisa online dia pakai stempel dikirim dibaca dari 18 halaman cuma dia kasih 1 halaman gratis tapi bagian cara mengambil keputusan dulu saya ramas tunggul itu saya bantu begitu dia tak ajak zoom terus waduh instagram dari follower 1000 sampai 20 ribu sekarang order apalagi dulu zoomnya dengan Malek Papan dengan Surabaya sekarang dia udah laris madis kayak kacang goreng ya tapi saya seneng bikin orang lain sukses nah ini kita kasih contoh aja misalnya gak usah sama alternatifnya aja kita masuk youtube masuk google paling gampang kita sekarang ini apalagi kalau bukan google masuk google lalu ketik aja tes CD jari tes CD jari kalau misalnya rumahnya Surabaya ketik aja Surabaya rumahnya Jakarta ketik aja Jakarta Surabaya ini contoh aja muncul pasti ada namanya google mungkin maksud adalah tes CD jari Surabaya ya betul bukan tes pakai T nah ini stevin stevin s-t-i-f-i-n di Surabaya nah kalau kota lain yaudah gak usah pakai Surabaya itu kan tes stevin tes stevin indonesia ada tes stevin nanti ini kan begitu official cek klik kantornya ya pasti nanti jadi si dek jari itu tadi kan kita tadi lupa apa stevin ada tes sidik jari aja lagi gitu ya kalau mau lihat yang lainnya tes kan ada sanggarden dan sidik jari cuma setahu saya sanggarden cuma di Jakarta nah tes sidik jari maka itu ada biume ada macem-macem ya itu pintaro ya yang paling banyak cabangnya itu stevin itu seluruh Indonesia dimana-mana ada ya nah tinggal teman-teman cari tes sidik jari ya terus kotanya masing-masing di-enter aja mau Australia juga ada mau Taiwan apalagi memang berasal dari sana ya atau analisa sidik jari ya nanti muncul juga asal jangan ketiknya cuma sidik jari yang muncul nanti alamat datang eh jual itu absen sidik jari ya jadi zaman sekarang ini zaman yang kita bisa cari apa saja ya Pak boleh tolong di-share dimana kita bisa tes-tes oke kalau tes minat bakat mah nanti sama Ibu Herianti aja ya kita beliau akan punya lembaga psikologi untuk hal itu ya kalau mau yang lain ya tadi cek ya karena udah anak udah lama ya kalau di black group TK ya kebanyakan kalau usia TK itu sidik jari ya kalau udah SMP baru yang lain tapi kalau black group TK sebenarnya bisa ya nanti bisa ditanyakan pas kalau gak Bu Herianti kita gak suruh pos di via group ya untuk penelusuran minat bakat apakah yang Bapak maksud Steven ya itu tadi ya udah ditunjukkan di kalau saya tes sidik jari di Surabaya kantornya dekat oke boleh juga ya jadi ada talent spektrum ada finger hit talent spektrum ada Steven ada macam-macam ya sang garden cari aja begitu maka tadi di Lampung udah tes sidik jari Lampung udah pasti akan muncul yang di kota itu ya kalau adanya di kota lain kan percuma ya nah sidik jari itu yang kecuali sang garden yang pakai manual datanya dibawa ke Taiwan kalau yang lain itu mayoritas itu ngetesnya itu pakai komputer jadi sebenarnya mau kemana saja itu hasilnya sama ya itu hasilnya sama jadi semari ini saya gak siapkan ya kan emang materinya belum disitu nanti lepas keunikan disitu saya bisa tunjukkan tuh hasil tes yang saya jadi dari saya sendiri gimana gitu ya saya coba cari tapi gak ketemu yang untuk punya saya jadi saya tes sidik jari kemarin itu iseng-iseng pas pandemi itu saya suami istri dites karena juga bisa untuk ngertaui gaya bahasa gaya komunikasi lewat sidik jari juga nanti termasuk bahasa cinta bahasa cinta anak kita tuh apa kalau bahasa cintanya kebersamaan yang berkualitas nah tuh anak yang anak nanti yang bahasa cintanya ketahuan kebersamaan yang berkualitas bapak ibu mesti diberikan waktu banyak-banyak buat dia bahasa cintanya sentuhan fisik aduh sering-sering peluk sering-sering rangkul kalau dia minta dirangkul jangan bilang apa tuh manja amat ya aduh jangan ya makanya perlu assessment tuh sebenarnya ya gak assessment aja nanti kalau kita belajar juga ngerti ya saya ajarkan lima jenis bahasa cinta ciri-cirinya anak ini adalah ini tanpa tes pun bapak tahu berarti anak saya ini nomor dua berarti ini bisa ngerti juga apalagi tes lah makin-makin mantep lagi ya kayak confirm lagi dari pengamatan iya dari tes iya bahkan kadang-kadang tes tuh mengejutkan gitu ya saya pikir anak saya tuh bahasanya ini ternyata dia punya bahasa cinta kedua yang gak nonjol kita gak tahu makanya kalau hanya menduga-duga kan bisa kurang tepat ya ternyata anak punya dua yang menonjol jadi itu menurut saya untuk nanti mengetahui jenis kecerdasan nah kalau sudah dites sekarang aplikasinya nih pada parenting pada pengasuhan ya menurut saya untuk anak sampai umur 17 tahun ya itu masih boleh dieksplorasi ya semua jenis kecerdasannya nanti begitu agennya mau penjurusan mau milih jurusan kuliah ya SMP pun SMA udah mulai IPA atau IPS kuliah ngambil jurusan apa nah itu tes makin penting lagi kalau kalau untuk anak usia dini sidik jari itu terutama nanti itu adalah gaya belajarnya dan otak bagian apakah dia itu istilahnya ya apa dia efektif apa dia dual efektif apa otaknya tipe kontra itu adalah tipe otak bagaimana seseorang mengambil keputusan nah dari tipe otaknya itu sekarang pas bicara soal otak dan ada banyak soal tes ya sebentar ya karena saya bisa keluarkan dulu juga dari saya ambil dari sini keunikan anak parenting keunikan saya punya powerpoint masalah parenting sampai 115-an file oke sebentar ya aku cari setelah saya itu juga menjadi ada di keunikan oke jadi sambil saya cari sambil saya bicara ya otak anak itu berbeda-beda cara mengambil keputusan nah nanti kalau dites ketahuan misalnya contoh yang paling gampang dulu yang saya bisa ambil cari file ambil cerita itu misalnya anaknya ini otaknya tipe kontra ya apa itu tipe kontra dia selalu pengen mendidik milenial dia selalu berpikir terbalik jadi anak yang berpikir dia selalu berpikir terbalik dari anak-anak yang lain nah kalau dia tipenya seperti itu nanti itu cara cara didiknya itu cara berkomunikasinya beda lagi ya mungkin saya ambil sedikit aja hari ini sudah mau habis nanti ini bagian ada sih modul untuk hal ini ya ini contoh aja nanti ketika kita berbicara mengenai bagaimana memotivasi anak cara motivasi anak itu gimana saya nggak akan berkata begini begini tunggu dulu anaknya model apa dulu misalnya anaknya dites otaknya supaya tepat ternyata hasil tes otaknya nanti dia 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 efektif dia kontra dia tipe kognitif dia tipe reflektif dia tipe kompleksiti jadi otak anak otak manusia bagaimana mengambil keputusan ada orang yang mengambil keputusan kalau senang kalau senang belajar senang gurunya ganti potong rambut ini kayak nggak hubungannya dia nggak suka sama gurunya nggak mau belajar ini anak yang kata kuncinya mood dan senang itu berarti anak otaknya tipe efektif nanti menasihati anak seperti ini harus menggunakan kata kunci senang belajar matematika kita belajar matematika kita sambil main tebak-tebak jadi kita harus senang belajar matematika tapi kalau kita punya anak tipenya kognitif belajar matematika itu untungnya banyak satu logika kamu makin bagus kamu juga pandai main game kalau kamu logikanya kuat kamu gamenya makin yang tebak keuntungan yang ketiga jadi sama-sama cuma ngomong ayo belajar matematika kepada anak pertama yang efektif gunain kata senang yang kedua gunain kata untung anak yang keempat pada prinsipnya kita ngomong pakai prinsip kalau berbeda saya punya anak paling kecil itu otaknya ini tipe kontra kontra itu jadi kalau kita ngomong itu gak boleh mengarahkan contohnya saya pengen anak saya kuliahnya di Australia dia pengen passion saya gak mau jadi di London saya gak mau dia di New York saya gak mau dia di Paris saya maunya di Melbourne tapi anak saya ini model kontra kalau saya bilang nak kamu ke Melbourne begini-begini nah papa ingin tahu apa gitu dia saya berdoa aja Tuhan saya pengen kotbah biar ngilih tiket Eropa ke London Melbourne Amerika saya cuma batin aja itu dalam 4 bulan 4 negara ini panggil saya kotbah hebat ilmu kebatinan diundang saya kotbahkan negara-negara yang memang saya pengen pergi anak saya bawa ke London sampai London saya bilang kamu mesti kuliah disini padahal saya gak mau di disitu tapi itu tipe kontra maka saya bilang kamu harus kuliah disini kok hanya begitu seni atmosfernya seni kamu hidup aja udah seni kamu berkembang ah enggak disini kotbah serling mahal kalau saya bilang begini nak kamu jangan disini disini mahal dia akan bilang papa kaya sekolah di disini dibangun anak gak anak gak di kotak sekolah lain nyumbang ke orang lain anak gak di itu anak saya berani kalau dia ngomong sampai di New York saya gak suka kan dia disana tapi saya tahu anak saya nomor tiga ini tipe kontrak kalau nomor satu saya akan ngomong dengan cara yang berbeda ini sekolah lihat coba lagi ada pameran lagi waktu itu dimana merek-merek terkenal itu minta sekolah itu bikin karya nanti murid yang bikin di hire ini sekolah yang ada link dengan industri ini yang kamu cari tapi dia otaknya kontra dia mikir yang lain kita udah seminggu di New York tiap malam denger bunyi ambulans sirino ini kayaknya kota gak aman ya alah kamu tuh anak Tuhan malaikat tuh jagain kamu kemanapun kamu aman jadi saya malah malah kontraknya dia mikir kontraknya lagi kontraknya lagi itu maksud saya jangan di New York udah begitu dia New York enggak ini enggak kalau sekali saya udah gak mau ngomong apa-apa lagi dia pilih disana itu sampai begitu kita berstrategi kepada dengan anak yang sudah mau milih jurusan yang ngeyelnya minta ampun sukanya berdebat ngotot tapi kita gak pakai otot-ototan kenapa? karena saya tahu anak saya tipenya kontrak yang nomor tiga nah itu contoh aplikasi nanti kalau kita tes ide jari lalu kita ketahuan anak kita tipe yang mana ini termasuk dalam hal aplikasinya nanti bagaimana kita parenting menggunakan keunikan dari hasilnya jadi kalau sekarang ini kalau kita tahu tipe otak nanti sebenarnya soal tipe-tipe otak tadi itu akan saya sampaikan di bagian kedua lanjutkan ini supaya kita ah ini malah jadi ketemu oke tapi bukan hasil saya jadi nanti kalau tes ide jari itu ini bukan hasilnya tapi arealnya bidangnya apa saja yang bakal bisa ketangkep dari hasil tes ide jari yaitu diantaranya gaya belajar kita tuh gaya belajarnya yang mana itu akan ketahuan apakah visual auditory gaya belajarnya orang kinestetik dan seterusnya itu nanti akan dengan demikian kita bisa sebagai orang tua itu bisa melakukan pendampingan yang tepat supaya anak itu belajar itu senang dan mudah karena kita mengetahui gaya belajarnya bahkan juga mengetahui gaya komunikasinya berdasarkan tadi tipe anak cara dia mengambil keputusan karena cara dia mengambil keputusan itu membuat kita menentukan cara berkomunikasi supaya anak gak malas belajar kita perlu mengajak membawa anak menemukan gaya belajar yang paling tepat buat dia dan itu assessment kalau gak assessment ya nanti kalau saya jelaskan ciri-cirinya pun anda akan tahu anak saya itu tipe yang mana gitu ya gaya belajarnya kita belum di modul itu tapi nanti itu bagian dari program kita ya oke terima kasih karena waktunya sudah habis kita lanjut lagi ketemu minggu depan dengan saya besok dengan Ubu Rianti ya seminggu sekali masing-masing mempuncara supaya kita makin lama makin diperlengkapi ya oke selamat malam selamat istirahat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati